Cara menghapus file sampah di hape android pakai aplikasi dari google Oke guys, bagi teman-teman yang ingin menghapus file sampah di hape android Lebih baik menggunakan aplikasi buatan google daripada pakai aplikasi pihak lain yang belum tentu Itu terjamin keamanannya Lantas apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah files by google Aplikasi ini bisa teman-teman temukan di app store ataupun di google play Nah, seperti ini tampilan aplikasinya Jadi nanti langsung saja klik tombol install Kemudian setelah terinstall langsung saja dibuka Disini saya disuruh update, jadi saya mau update dulu sebentar, ditunggu ya Nah, setelah itu langsung saja klik tombol buka Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya fungsi dari files by google ini adalah Untuk mengirim file secara langsung menggunakan wifi di hape Jadi tanpa harus pakai paket data, juga bisa mengirim file Fungsinya ini sama seperti share it, namun langsung dari google Jadi disini aman, tidak ada iklan, dan tidak ada hal-hal yang membahayakan seperti malware, virus, dan lainnya Lantas bagaimana caranya untuk menghapus file sampah di hape android menggunakan aplikasi ini Ini di bagian bawah ini ada tab berbagi langsung Ini, kemudian cari, seperti ini Kemudian yang di paling kiri ini ada hapus Nah, silahkan pilih yang hapus ini Kemudian disini ada yang paling atas ini 97 MB di sampah Nah, kita klik Kita tunggu saja sampai dia berhasil atau selesai menghitung jumlah file sampah yang ada di hape kita Nah, ini dia file-file sampah yang ada di penyimpanan internal hape android saya Disini saya bisa pilih semuanya Kemudian langsung saja klik tombol hapus Kemudian klik lagi hapus Ya, 96 MB dari file sampah di hape android saya berhasil dihapus Menggunakan aplikasi dari google yang bernama Files by Google Oke guys, jadi itulah dia tutorial cara menghapus file sampah di hape android menggunakan aplikasi dari google Semoga bisa memberikan pencerahan Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita